enggak pernah yang Yahudi sebut yang Yahudi sebut Nasrani atau Nasoryos dalam bahasa Yunani itu pengikut Paulus jadi anda jangan mencampur adukan antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus beda Hai terus yang kedua baru membawa dulu pengajaran apa Yesus kan Yesus membawa ajaran-ajaranku bukan dari diriku tapi dari dia yang telah mengutus aku ajaran yang dimaksud ini itulah yang disebut agama itu yang dimaksud agama itu ajaran-ajaran Yesus itu cakupannya apa ajaran Yesus cakupannya apa inti sarinya apa perjanjian lama atau perjanjian baru inti sari dari eh tahu kalau keselamatan berarti nggak sampai nggak sampai Kristen berarti kalau keselamatan berarti hanya sampai kepada Yudaisam salah lalu ajaran Yesus tentang Kristen apa Hai keselamatan ya keselamatan ngerti ya Nabi Musa juga mengajarkan keselamatan Yesus juga mengajarkan keselamatan Oke Bang sumak begini kalau Kristen dan ini apa kenapa ada perjanjian baru perjanjian baru tidak ada tanpa perjanjian lama jadi itu tidak bisa 222 perjanjian ini salah lagi nih kelilu kelilu lagi kamu itu kitabmu itu Bung kitabmu nanti disebut perjanjian baru perjanjian lama itu nanti di abad keempat Oke siapa bilang Coba Yesus Yesus pernah menyentuh perjanjian baru pernah Yesus menyebut perjanjian baru Bungkas 22 ayat 20 sahabat dulu ada perjanjian baru oleh darahku Oh itu beda itu beda itu itu enggak bukan sampai ke situ tinggalkan saya dulu adalah lebih baik kau mendengarkan karena saya lihat kami tuh masih minim pengetahuan tentang agama sendiri di dalam kitab itu dulu dimensi roh apalagi ini ini saya bicara sama popo atau apa ini di dalam kitabnya Yahudi Yiremiah 31 nomor 31 Tuhan mengatakan aku akan mengadakan perjanjian baru kamu ngerti apa perjanjian baru Tuhan salam satu Tuhan ya pengantar ini singkat para sahabat dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel desa news muslim di like di subscribe di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan semoga Allah memberikan selalu sikap istikamah salam satu Tuhan Allahu Akbar ah begitu cara belajarnya jadi Yesus itu pengajar perjanjian baru apa perjanjian baru itu itu Taurat jadi kitab itu bukan perjanjian baru itu apa-apa namanya Tia apa itu ya namanya perjanjian tambahan perjanjian apa itu ya ya pikirkanlah sendiri karena Yesus tidak mengenal kitabmu ini yang ini yang perlu kamu pahami saya bawa kau terbang sampai di surga nih saya akan bawa kau terbang sampai di surga bagaimana kamu mengantar saya sampai ke surga sementara Yesus mengutuk jangankan dengar dengar jangankan dengarkan Yesus itu mengutuk orang-orang yang beriman yang percaya kepada penyaliban paham Yesus mengutuknya kamu baca saudara baca Matius 23 disitu jelas sekali dikatakan bagaimana mungkin engkau ingin meloloskan diri kalian dari api neraka bagaimana mungkin disebabkan kamu itu membunuh menyalip nabi-nabi mulai dari habel sampai ke zakaria engkau hanya keturunannya betul kata Yesus memang engkau hanya keturunannya tapi kau membenarkan apa yang dilakukan nenek moyangmu yaitu membunuh nabi-nabi kau benarkan itu semua kebaikan sehingga kamu menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi itu menjadi megah karena itulah kamu adalah keturunan ular-ular engkau ada keturunan ular beluda bagaimana mungkin kalian bisa melepaskan diri kalian dari api neraka kalian itu adalah orang yang percaya kepada nenek moyangmu yang membunuh nabi, menyalipkan nabi kalau orang Yahudi yang Tuhan janjikan keselamatan, orang Yahudi yang dijanjikan ke surga, orang Yahudi yang kemudian bangsa pilihan aja oleh Yesus mereka dikutuk sebagai ular beluda, lalu bagaimana dengan Kristen yang percaya kepada penyaliban penyaliban itu menyebabkan orang Yahudi dikutuk oleh Yesus Yesus boleh saya menanggapi, ya silahkan apa yang dikatakan di dalam kitab Matis 23 Yesus sedang mengecam orang Farisi dan ahli-ahli Taurat betul, karena? betul, karena mereka belajar Taurat tetapi mereka tidak melakukan seperti Taurat yang perintahkan mereka membunuh salah satu diantaranya adalah membunuh para nabi, betul? betul, tetapi mereka tidak menjalankan sesuai dengan Taurat, iya iya salah satu daripada itu adalah melakukan penyaliban terhadap nabi, betul? dengar dulu, dengar, dengar, saya sudah membunuhkan karena nggak ada di sini sesuai dengan 23 ayat, ayat 13 itu, celakal haikomun dan segala macam sampai 36 kamu baca ya, kita harus kembali kepada Taurat Taurat itu dia berisi juga peraturan dan ketentuan dan itu ada sanksi kalau melanggar kutub dan mati tetapi kalau kamu melakukan taat, kamu diberkati dan hidup makanya ketika dia berkata itu, dia berkata bahwa dosa itu adalah kutub karena mereka tidak melakukan loh, baca di pulangan saya paham, tapi buat apa? seorang Kristen membawa kitabnya Yahudi buat apa? siapa? dia adalah Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dari bangsa Israel, dari kejadian, dari Adam dan Hawa sampai kepada nanti akhir zaman dia tetap Tuhan ini orang berdebat ini, berpujangga atau apa ini? gini Bung orang kalau berdiplomasi itu menyampaikan sesuatu retorika dengan metode-metode seperti itu itu isinya, cakupannya, muatannya, pesannya harus sampai kepada yang mendengarkan bukan hanya tekanan-tekanan suara saja kamu kalau dalam ilmu mantik jadi murid saya itu kusir dari kelas caranya tidak seperti itu bukan hanya penekanan suara yang kita butuhkan tetapi yang kita butuhkan itu adalah muatan dari penyampaian kita itu yang terpenting kemudian tidak ada hubungannya hukum Torah itu dengan Kristen tidak ada hubungannya yang ada sekarang yang Anda harus pikirkan di Matius 23 Yesus mengecam Yesus mengutuk bahkan Yesus mengatakan bagaimana mungkin kalian itu bisa meloloskan diri kalian dari api neraka tidak mungkin kenapa? karena kamu mengimani penyaliban yang dilakukan oleh nenek moyangmu terhadap orang-orang yang diutus baik itu berupa ahli taurat baik itu berupa nabi yang dibunuh dan disalibkan nah itu pernyataan Yesus dan kata Yesus aku berkata kepadamu sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini nah lalu bagaimana dengan Kristen yang notabene-nya mengatakan keselamatan itu karena dosa sudah ditebus dan diambil alih oleh Yesus karena Yesus disalib di atas tiang pohon bagaimana ceritanya? mana ada Yesus mengatakan penyaliban itu menyelamatkan mana ada penyaliban itu menyebabkan keturunan sang penyalib dikutuk dan dikatakan sebagai keturunan ular beluda yang tidak akan pernah lolos dari api neraka lalu bagaimana dengan Kristen coba? endingnya dimana? mati setuju apa itu? orang-orang yang percaya kepada penyaliban memanggil Yesus Tuhan kok bisa? ya karena mereka menganggap Yesus itu adalah Tuhan yang datang dengan kasihnya mati menyerahkan nyawanya, darahnya, dagingnya untuk menembus dosa-dosa Romawi dan Yunani apa akibatnya? mereka memanggil Yesus Tuhan bernubuat, bermujisat, mengusir setan karena menganggap Yesus Tuhan tapi endingnya apa? diusir diusir kemana? ke neraka mana dalirnya? Yohan, Matius 13 no. 50 pembuat kejahatan dilemparkan kemana? di neraka tahu nah terus ente ente yang memanggil Yesus dan bermujisat pakai nama Yesus dilempar kemana? saya dilempar ke surga karena saya bukan keberantau dia tidak menyebedaikan dan tidak 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 menyangkal dia saya tetap ikutin dia kalau anda oke 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 baik kalau tadi bilang Yesus terpisah Yesus bilang begini di Matius 5 ayat 17 janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyadakan hukum Taurat atau kita para nabi aku datang bukan untuk menyadakannya melainkan untuk menggenapinya jadi itu merupakan suatu hubungan yang tidak bisa terputus antara perjanjian lama dengan perjanjian baru karena perjanjian lama hanya menggambarkan tetapi hakikatnya nanti yang ada di dalam tidak ada hubungannya jangan ente bawa-bawa kita mau dengan pengakuan Yesus aku menggenapi aku datang untuk menggenapi bukan datang untuk membuat atau menulis surat-surat atau kitab-kitab oke yang dimaksud menggenapi itu adalah mengajarkan kepada Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat intinya itu disitu anda tahu arti menggenapi menggenapi itu melengkapi menggenapi itu melakukan yang yang tidak bisa dilakukan enggak ada yang punya kesitu nubuah itu ramalan yang didatangkan oleh penglihatan seorang nabi yang diwahyukan oleh Tuhan kepadanya itu namanya ramalan nah ramalan ini wajib hukumnya terjadi oke jadi jadikan anda sudah lihat bahwa Yesus menggenapi apa semua yang tidak bisa dilakukan jangan 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 itu jangan itu ini ada sepuluh jangan dimana Yesus makan babi kalau gitu tidak ada bu iya makanya aku bilang katanya menggenapi sesuatu nah sekarang dimana Yesus makan babi 10 hukum Taurat yang tidak bisa dilakukan oleh orang Israel dan seluruh umat manusia mulai ngacau mulai ngacau ini ada enggak ada enggak kamu banterin bang handi tolong kasih obat ini berbicara hukum Taurat kenapa bangsa lain dan jadikan mereka semua bangsa murid pun dan baptis kan lah mereka murid 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 semua di dalam nama bapak anak dan roh kudus murid jadikan murid kan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadakan murid kan sekarang saya tanya semu Yesus minta dijadikan semua orang menjadi muridnya kan iya yesus pernah enggak ada enggak murid yesus makan babi apa tuh makan babi ada enggak ketika dia perintah makan babi makan kalau dia jangan jangan ada enggak murid yesus makan babi ada enggak dengar apa yang aku perintahkan kepada kau makan berkaki empat jangan kau tolak petus tadinya kan Yahudi juga sekarang dia memerintahkan makan babi tidak makan babi tetapi itu bagian dan kaki empat berat kaki empat meja termasuk meja anjing bisa dimakan abang adalah anjing indra indra mati saya ini orang dengarkan lusia indra ini sebentar satu detik satu detik dengar ini agak lain kurasa apa gunanya Taurat buat Kristen Taurat buat Kristen apa gunanya itu pedoman loh oke pedoman pedoman Taurat itu menyembah berapa Tuhan satu siapa nama Tuhan itu namanya alat Tuhan dan roh kudus warah ini bagi mama satuannya Nabi Musa kayak gitu-gitu aduh capek deh, udahlah orang gila ini mah tidak, saya pelajari segala sesuatu, makanya saya kita mengajar saya mau mengajar kepada, ini baru tahap dasar loh, saya belum membawa anda kepada dimensi roh tim aja, ayo ayo kita bahas roh dimensi roh nunggu tambunan panggil gerundas sekarang sembahanmu juga roh, bedanya dimana roh beda beda, imbis juga berwujud kalau roh berwujud halilintar kalau anda melihat bung, kalau anda melihat di dalam lukas 24 nomor 37 disitu peneuma disebut hantu berarti Yohanes 4 nomor 24 Tuhanmu itu juga hantu betul gak? saya buka berarti anda selama ini menyembah hantu gimana dong? gimana tuh? ada dimana tertulis dimana? Yohanes 4 nomor 24 Yohanes itu adalah hantu selamat malam selamat malam maka sembelah dia berarti selama ini saya mau bertanya kepada anda berarti selama ini anda menyembah hantu tidak, tidak begini bang Jumbo bang Jumbo punya 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 apa punya punya pengertian dibawa kepada lucifer itu di dalam bukan jangan kesitu dulu terlalu berat nanti pingsan semua nama kalian ini dulu lucas 24 nomor 37 coba anda terjemahkan dulu disitu terjemahkan dengan jujur lucas 24 nomor 37 lucas 24 nomor 37 wajah saya terbang ini terpaksa saya masih pakai roh nih silahkan 24 nomor 37 saya baca ya 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 37 ya 36 36 36 mereka melihat hantu hantu ketika ketika hantu kan hantu kan apa original teksnya hantu disitu kena kau disini tidak oh no no coba kamu buka original teksnya kata hantu itu berasa dari bahasa Yunani artinya apa hantu ya anda kasih tau lah iblis kasetan ya sama ini 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 saya katakan tadi kalau cuman model keras-keras suara kayak begini ngomong sambil ngedan kayak orang mau ee semua orang bisa tapi isinya itu gak ada mereka ketakutan sebab mereka mengiram melihat hantu peneuma yang kau semua itu peneuma peneuma itu tadi apa anda melihat teks dulu hantu 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 terus anda baca selanjutnya ceritanya nih Yohannes semangat Yohannes sempat nomor 24 sabar dulu teos itu adalah peneuma maka sembah dia di dalam merauh dan kebenaran berarti teos itu adalah adalah atau itu Tuhan eh jangan kita lari situ tadi kita kayak dulu luka 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 itu adalah lihatlah tanganku dan kakiku bukan itu bukan itu bukan itu mereka ketakutan sebab mengira melihat peneuma sebab mengira melihat hantu peneuma di dalam Yohannes dalam 4 nomor 24 teos itu adalah peneuma berarti teos itu adalah anda jangan anda lari dari situ dulu anda berusaha menogal kata itu tidak bisa makanya Al-Quran mengatakan sedang berproposa loh bahwa yang mereka sembah itu adalah sudah sedang berpolisinya sepanjang durhaka eh ini sebuah peristiwa tidak bisa diambil sepotong sepotong bang Jumah ngomong sambil ngadang ini sebetulnya itu cara belajar makanya kali-kali-kali itu kalian itu harus belajar original text supaya tidak dibodoh-bodohi sama terjemah di dalam luka 24 nomor 37 Yesus dikira hantu disitu hantunya bahasa Yunaniya Peneuma Yohanes 4 nomor 24 Tuhannya disebut Peneuma beri sembahanmu itu adalah hantu makhluk halus nah itu berkesesuaian ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu membawa namaku menggunakan namaku dan berkata akulah dia Matius 23 24 25 26 disitu dikatakan waspadalah kepada Mesias palsu Yesus palsu nah berarti setelah Yesus terangkat ke langit muncul kemudian Yesus palsu sedangkan yang ditemui oleh Paulus di dalam padang gurun ketika dia kedamsi itu adalah roh makhluk roh akulah Yesus itu penema itu roh makhluk halus itu kamu tahu jadi saudara Indra ini tunggu saya simpulkan dulu saya simpulkan dulu berdasarkan Matius Matius 23 24 nomor 23 sampai 26 dan juga Lukas 21 nomor 8 dan juga Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15 dan juga Lukas 10 18 Wahyu 22 nomor 16 dan kisah para rasul 22 nomor 4 nomor 5 dan kisah para rasul 9 nomor 45 dan 6 dan juga nomor 7 dari kisah para rasul 22 itu benarlah bahwa yang disembah kemudian oleh Kristen itu adalah bintang timur alias makhluk halus nah itulah silahkan anda terjemahkan sendiri endingnya ada di Lukas 24 nomor 37 silahkan masih ada kumpanterin bang Andi kasih teman kita ini dua papan iya saya iya saya iya saya iya saya 14 nomor 12 saya akan ajarkan bang suma kita terbang ke surga bang suma saya bang suma terbang ya terbang ke surga nyangkutnya di pohon gimana sudah jatuh dari langit hai bintang timur betul bintang timur putra pajak sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi hal yang memperolehkan bangsa-bangsa lucifer kita kembali ke suwayo 22 nomor 16 siapa itu keturunan daud sebentar akulah bintang timur bintang timur bintang timur itu siapa bang yesus dimana yesus berlenggak bintang timur tengok-tengok dimana yesus pada saat penginjilan mengaku bintang timur akulah terang dunia enggak bangsa terang dunia itu PLN juga terang dunia matahari juga terang dunia bulan juga terang dunia yang harus anda pahami dengar dulu ketika yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka ada enggak kemudian pengajaran firman yang yesus sampaikan di tengah-tengah bintang israel mengaku bintang timur ada enggak silahkan anda comot-comot ayat silahkan anda comot-comot dalih di dalam bibel ada enggak yesus pada saat penginjilan mengaku bintang timur silahkan jelas saya jelaskan di dalam yesaya 14 itu lucifer sesungguhnya dia mengaku sebagai bintang bintang timur ingat itu bintang timur itu cahaya pagi matahari nah lucifer ini dia merebut takta Allah dan dia menganggap dirinya adalah bintang timur itu putra fajar jadi dia membahangkan diri bahwa dia adalah bintang timur sehingga ketika yesus dia wahyu 22 disitu dikatakan dia bintang timur yang telah jatuh ke dunia tetapi yesus itu adalah gambaran loh itu menggambarkan bintang timur adalah bintang timur yang bilang maksudnya jadi yesus ini gambaran lucifer bukan ini sebuah sebuah paradoks yang satu negatif yang satu positif kalau begitu dimana pernah yesus tunggu 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 dimana yesus pernah mengaku bintang timur pada saat dia penginjilan kan yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang mengatasnamakan aku akulah yesus berarti orang ini mengatasnamakan yesus ayo dimana yesus pernah mengaku bintang timur yesus yang asli maksudnya dimana dimana itu dengar ini lucifer dia mengaku dirinya sebagai bintang timur lalu ditulis lagi berkata berfirma dialah bintang timur yang telah jatuh ke bumi siapa itu lucifer dia sebagai yesus sebagai yesus betul yang telah jatuh dimana yesus pernah pada saat penginjilan mengaku bintang timur dimana nah dia tidak mengaku tapi ini lalu siapa lalu siapa yang di pulau patmos itu mengaku bintang timur itu siapa siapa yang di yang di yang di pulau patmos mengaku bintang timur itu siapa tidak itu Tuhan yang datang kepada Yohanes itu Tuhanmu bilang hanya gitu langsung bilang itu Tuhanku udah selesai kami gak ada hak untuk melarang itu silakan aja kenal kurang memang mengatakan itu pokok yang kamu sembah itu adalah iblis ini itu saudara bukti kita mau cari bukti bukti ini bukti Yesus membangkitkan orang mati iblis tidak bisa Yesus menyembuhkan bukti bahwa dia kemahkuasaan waduh sakit ini paren ini ini dipungut dimana orang ini paren paren bisa bisa saudara saudara mohon izin saudara saudara mohon izin boleh boleh saudara bisa anda bacakan lukas eh kisah para rasul 2 nomor 22 ingin dengar silahkan dibaca dulu anda kan rajin baca Bible kisah para rasul berapa 2 nomor 22 2 nomor 22 kisah para rasul 2 butir 22 tentang masalah mucizzat silahkan penuh 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 rakyat mendengarkan paulus sampai kepada perkataan itu tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak katanya eh bukan itu penuh bukan itu salah 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 ayo pitikkan bagaimana mising bagaimana kisah para rasul 2 nomor 22 oh kisah para sorry sorry yang saudara baca tadi apa sama itu 22 22 kisah rasul 2 ayat 22 ya bacalah 22 ya demikian hai orang-orang israel dengarlah perkataan ini ya aku maksudkan ialah yesus dari nasada seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan kekuatan dan mujizat menjadi tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu yes sudah halo yang dilakukan oleh yang dilakukan sebentar supaya jangan salah pengertian yang dilakukan oleh yang dilakukan Allah nasada seorang yang telah ditentukan Allah yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu berarti yang melakukan itu siapa Allah melalui yesus berarti yesus ini orang yang diberi kekuatan dan mujizat serta tanda-tanda makanya yesus itu bukan Tuhan jadi yang mengaku sebagai bintang timur itu bukan yesus asli tetapi makhluk halus dengar dengar dia tidak akan pernah mengatakan sesuatu bagi dirinya kadang-kadang dia berdiri sendiri tetapi kadang-kadang dia selalu berkata Bapak karena apa dia tidak bisa disusahkan dengan Bapak loh ini kamu mengatakan hal-hal ini itu bisikan dari mana roh kudus eh saya nih Yesus ada dengan saya di dalam rohnya makanya saya asli inilah yang inilah yang disebut roh halus tidak loh saudari saudari Yesus itu ketika dia penginjilan tidak pernah mengaku kepada aku diberi kuasa di langit dan di surga yang pernah di surga dan di bumi itu gak pernah tidak pernah mengaku kemudian tidak pernah mengaku alfa dan omega tidak pernah mengaku bintang timur itu Yesus tidak pernah mengajarkan itu yang mengajarkan itu semua adalah makhluk halus yang ngaku Yesus nah itu itu kalau sudah sudah banyak apa indra indra saya dulu indra minta maaf minta maaf bang semua bang semua bang semua tidak tersinggung ini curiga saya bang semua pakai sesuatu di dalam badan saran saya gini saudara masih punya ibu orang tua saudara indra ibu masih ada masih hidup ibu masih semua sudah meninggal tapi istri ada ada nah besok suruh istri ke pasar cari kunyit setelah dari pasar istrinya suruh kunyak kunyit campur beras setelah halus nanti semburkan ke wajahnya bang abang ini mudah-mudahan lucifernya bisa keluar atau kalau abang punya tetangga yang apa pakai siri adakan yang pakai siri yang sampai berhari-hari di mulutnya itu ambil ambil itu jemur habis itu anda gulung pakai kertas isap pakai rokok kayak rokok insyaallah mudah-mudahan abang bisa sembuh saya sehat walaaf makanya saya bilang bang 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 saya berkata bang ini betul loh saya kemana-mana pakai rompi rompi antif luruh bang 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 sumah itu punya memakai untuk udah cek kodam aja kalau gitu cek kodam aduh saudari Indra dulu Indra ntar dulu Indra Indra Tuhanmu itu Indra Tuhanmu itu roh ya para bener saya dulu lah saya kalau Tuhanmu itu roh ntar dulu mengrom kalau Tuhanmu itu roh roh itu makhluk nggak itu roh itu makhluk nggak itu roh roh biar roh itu hidup roh itu makhluk atau bukan hidup Hai makhluk atau bukan di bumi ya ciptaan enggak itu roh itu cipta enggak tidak tidak horong ada ciptakan tidak yakin benar lo Aduh tanya-tanya dikasih data nanti masih datang gimana kalau ciptaan tidak apa-apa Hai baca di-baca di mana itu Jakarta 12 nomor satu coba baca Hai Sagaria 12 ya ya nomor satu coba kalau saya agak lama baca saya buka ini karena dia tersusun banyak ya jadi sakaria berapa 12 nomor satu 12 nomor satu cek kodam nanti ke Banjuma habis ini ada pakaian dalamnya Banjuma iya pakaian dalam jangan tak berapa sakaria berapa sakaria berapa 12 nomor satu firman Tuhan tentang Israel demikian firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia itu roh itu ciptaan atau bukan oke ciptaan atau bukan saya bilang kalau yang di bumi ciptaan tapi yang di surga tidak oke roh yang roh yang ada dalam diri Yesus waktu hidup di bumi ciptaan atau bukan tidak kan diri dia kan diri dia berasal dari surga kan di bumi dia iya tapi dia jadi baik Yesus itu manusia enggak Yesus itu menuju dalam hidang dulu dengerin alas 100% manusia Yesus waktu di bumi dia manusia enggak manusia 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 baca lagi Jakarta 21 manusia roh di dalam roh di dalam diri manusia ciptaan atau bukan Hai huk huk Yesus bukan ciptaan Bu roh di dalam diri manusia baca roh di dalam diri manusia manusia ciptaan atau bukan Hai Wik ya betul Rody betul ciptaan oke Yesus Peraja Yesus di bumi manusia enggak dia Oke tapi kalau Allah Yesus saya tanya Yesus Yesus waktu di bumi dia manusia Atau Bukan manusia oke roh di dalam diri manusia ciptaan atau Bukan dia manusia roh di dalam diri manusia Yesus jadi ciptaan itu bukan ini pura-pura bodek ini wah barang yang bisa dibusingkan dibodok-bodokin beda karena dia diperkenalkan dalam roh dia diperkenalkan dalam roh cuma lewat manusia kandungannya Maria tetapi dia ada unsur-unsur ciptaan disitu kalau ciptaan manusia yang di bumi di surga tidak bisa ada ciptaan saya ulang lagi Yesus manusia enggak waktu di bumi manusia Allah manusia baik roh di dalam cipro di dalam diri manusia ciptaan atau bukan roh di dalam manusia ciptaan oke Yesus manusia enggak waktu di bumi manusia roh di dalam diri Yesus ciptaan atau bukan roh yang dilahirkan yang dilahirkan udahlah lu enggak bisa disikup bahasa Indonesia percuma lanjut lagi yang lain tidak tidak bisa goreng lu enggak nyambung-nyambung ngomongnya cuma segitu doang udahlah lu cari lu cari daun siri aja udah betul daun siri campur kunyit jangan itu makanan orang malam 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 indra bentar saya sama tanya bang cuma ya boleh bang cuma saya tanya bang cuma masih monitor ada monitor silahkan mau tanya apa oke tadi kan bang cuma kan senang copot-copot ayat alkitab dari matius marcus lukas yohane kisara siroma korintus ya sekarang saya tanya di ibrani 1 ayat 8 sampai dengan 10 itu kalau mungkin bisa dibaca indra tolong dibaca kendra diberapa diberapa siapa keseh ibrani 1 ayat 8 sampai dengan 10 ibrani 1 sebentar ya bang ya ibrani 1 nomor berapa ya bang rob nama ayat 8 sampai 10 bacanya pelan-pelan biar dimengerti semua orang ini ibrani 1 ayat ini ibrani firman Tuhan ya pokoknya semua kejadian sampai wahyu itu semua firman Tuhan nama jelek buruk semua dicatat ibrani 1 ayat 8 sampai 10 ya ya betul tetapi tentang anak tetapi tentang anak ia berkata taktamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran engkau mencintai keadilan dan bemenci kefasikan sebab itu Allah lamu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu oke bang sampai sebilang oke saya mau nanya data yang sudah anda baca sudah dibaca saya sudah mendengar pertanyaan saya kok Yesus gak ada disini yang mana ibrani 1 ibrani 1 8 sampai 10 apa fungsi Yesus disini itu Allah memanggil Yesus tetap untuk seterusnya dan selamanya disini ibrani 1 8 sampai 10 ada anak ada Allah nah siapa itu yang dua siapa itu makanya saya jelaskan itu Allah memanggil Yesus itulah adalah Allah yang kedua ayat 10 nya disini ada anak ada Allah siapa itu makanya dengar saya jelaskan itu ayat 1 ayat 8 nya itu Allah memanggil Yesus itu Allah yang ayat 10 nya Allah memanggil Yesus Tuhan dan Allah mengatakan bahwa Yesus lah yang meletakkan dasar bumi saya gak begitu nanya nomor 8 tertulis tetapi tentang anak ia berkata anak ini siapa Yesus sang putra Yesus tak tahu ya Allah yang Allah ini siapa ya Allah itu kepada Yesus Allah memanggil Allah saya gak bilang tujuannya apa saya ulang ya tetapi tentang anak ia berkata anak ini Yesus oke dia pegang Yesus tak tahu iya Allah ya Allah ini siapa ala iya iya putra itu Yesus itu bang nah ini ada dua kok gimana kamu ini kok ya Anda salah saya ulang lagi saya ulang lagi konteksnya di atas dengerin baik-baik sebelum dia tengahnya ini anak ini siapa anak ini Yesus Allah ini siapa omongnya pelan-pelan apa kamu tanya ini anak kan berkata ini Yesus betul itu Allah yang berkata bang tetapi tentang anak ia berkata tentang anak tentang anak itu siapa sang putra oke anak ini siapa putra Yesus Yesus Allah siapa Allah itu kan Allah itu Allah yang memanggil Yesus itu Allah ya Allah dan Yesus ini sama atau beda kalau sama bang ini mungkin pernah baru-baru satu saat kalau satu belum sampai berapa kalimat makanya Anda pelan-pelan kamu bacanya pelan-pelan lihat komanya bang ini disini ada anak ada Allah sama atau enggak tuh sama anak sama Allah sama loh kenapa di Allah memanggil Yesus Allah kamu lihat ini memanggil ini ada yang memanggil ada yang dipanggil betul ya karena satu-satu yang memanggil siapa Allah yang dipanggil ya Allah itu juga Yesus memanggil Allah gimana sih aduh botol ah memang benar-benar gak bisa berpikir itu yang maksud gimana cara berpikir kalau Allah memanggil Allah kamu baca bahas saya kan jelas koma jelas disitu coba disini yang memanggil siapa Allah yang dipanggil Allah juga ada berapa Allah satu saling memanggil ya ini mungkin pernah saling memanggil kau cuma satu ya betul karena anda sendiri gak paham kamu ke ayat sepuluhnya biar kamu mengerti makanya jangan coba coba baca sepuluh apalagi sepuluh ya saya gak usah saya baca dan pada mulanya ya Tuhan engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit dalam buatan tanganmu siapa itu Allah mengatakan Yesus memanggil Yesus Tuhan dan Allah sendiri mengatakan Yesus yang menciptakan langit dan bumi yang menciptakan langit dan bumi siapa Yesus yang putra tadi Yesus yang menciptakan bumi karena Yesus Alpha dan Omega sebelum Abraham jadi baik kita cek coba tunjukkan dimana ada data di Bible Yesus Yesus yang menciptakan bumi ya tadi itu bang itu Allah sendiri yang mengatakan hal itu Allah yang menyatakan Yesus yang menciptakan bumi ya kamu makanya kamu paham konteksnya itu baik yang menciptakan manusia siapa Yesus juga jadi yang salah baik cukup yang menciptakan Maria Yesus juga anaknya Maria siapa ya anaknya manusianya itu jangan lihat jasmaninya saya ulang ulang dulu ya yang menciptakan manusia tadi siapa Yesus Yesus yang menciptakan Maria Yesus lebih tua mana Maria daripada Yesus Yesus yang lebih tua lah kalau dia dari keilahnya lebih tua ibu daripada anak orang Abra'ah oke lebih tua ibu daripada anak ya lebih tua anak daripada ibu ketawa dia sendiri dia tertawa dia dia tertawakan dirinya sendiri karena kalian senang salah-salah yang kasih tahu yang benar ketawa yang ada yang aman lho yang menciptakan manusia siapa Yesus ya yang menciptakan Maria Yesus mana lebih tua Maria daripada Yesus Yesus lah bang oke jadi anak lebih tua daripada ibu iya betul iya betul selesai 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 bang saya enggak mau menghakimi iman anda lho iman anda begitu ya silahkan saja bang anak lebih tua daripada ibu oke 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 tapi yang disusui Maria itu kakaknya Maria apa anaknya Maria jangan lihat dari materi bang itu enggak jelas jasman itu enggak jelas karena itu bukan diajarkan iman krisen bukan itu jadi anda menyampingkan Yesus pernah jadi bayi sama sekali bang sekarang di surga kalau gitu kita kesampingkan yang mati di salib siapa Yesus yang mati di salib itu anaknya siapa anaknya bunda Maria yang menciptakan Maria itu ya jadi yang menciptakan Maria pernah mati ya muset dah pencipta mati ya nanti Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 dia berhak memberi berkuasa untuk memberikannya dan berhak untuk mengambilnya kembali bagaimana pengapaan anda ya itu nyawanya diberikan kepada siapa sendiri sendiri enggak aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali dong ya kayak diserahkan kepada siapa penanya untuk mati endingnya untuk mati dan hidup sebentar dulu anda yang bawa data sendiri yang aku mau menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali pertanyaannya nyawa Yesus itu diserahkan kepada siapa ya kepada biar semua orang tahu bahwa dia adalah hidup bang seluruh nyawanya dititipkan dimana waktu dia mati dikubur karena kamu harus jauh dulu karena dikrisan itu alat bukan nama orang tapi saya menanya itu yang bawa data sendiri ya betul aku menyerahkan dengerin aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali kan gitu dia menyawanya itu diserahkan kepada siapa ya kepada umatnya biar semua tahu nyawanya dititipkan nyawa Tuhan dititipkan kepada makhluk emang manusia bisa dititip nyawanya diserahkan dan diambil lagi ya dia memberikannya untuk mengambilnya kembali berhak diberikan kepada siapa diberikan kepada siapa untuk seluruh orang biar tahu bahwa dia lah yang hidup jadi waktu dia mati tiga hari nyawanya ditaruh dimana nyawanya tetap kekal kenapa dia harus bangkit yang mati bang ya mati kenapa hidup kembali waktu dia mati tiga hari itu nyawanya disimpan dimana ya nyawanya tanyalah sama kepada seorang yang tadi nyawanya aku memberikannya dan mengambilnya kembali dia memberikan kepada siapa seluruh umat jangan dobel-dobel begitu silahkan bang Jumah lanjut lagi ganti enggak pusing gue aku cuma mempestikan tadi yang dinetein Maria itu anaknya atau kakaknya bagaimana ulang bang Jumah suaranya yang lurus yang enak agak keras kok lembut ya yang dinetein Maria itu anaknya atau kakaknya anaknya anaknya berarti lebih tua Maria dong itu makanya makanya saudara kemuslim yang nonton dibawa jangan itu anda salah karena kamu fokus muslim itu senangnya logika tapi imam kristen bukan begitu ya enggak jujur-jujur aja sebagai manusia nih sebagai manusia anda menjawab apa ketika dikatakan tua mana Maria daripada Yesus ya tuanya Yesus lebih tua Yesus daripada Maria iya berarti ketika Yesus itu lahir Yesus sudah berjenggob Yesus sudah berkumis gitu maksudnya ketika dia bayi maksudnya ketika dia lahir ketika Yesus lahir apakah kumisnya sudah panjang sudah berkumis dia pada saat lahir bang keteknya sudah berbulu dan mungkin rambutnya udah putih pada saat dia keluar dari Rahim Maria kembali yang edukasi bang Jumah yang jelas justru ini kita mau mengedukasi supaya orang-orang dibawah ini tidak sakit jiwa kan iya sakit jiwa yang sakit jiwa yang sakit jiwa itu yang mengatakan anjing lebih tua daripada ibu katanya iman kamu semua paling roces yang enggak saya kalau iman saya jelas Maria melahirkan anaknya manusia Yesus jelas itu anda kalau ditanya Maria tua mana Yesus atau dirinya Maria orang Yesus adalah Allah itu sendiri bagaimana anda mengatakan bahwa Yesus kalau dia ada Allah itu sendiri kenapa dia yang dilahirkan dia kan sudah dijawab kemanusianya Yesus memang paling lebih tua Bunda Maria tapi kalau secara hakikat Yesus lebih tua yang mana yang betul yang mana yang betul Yesus yang lebih tua atau Maria lebih tua mana yang betul makanya dengar saya jawab ya secara manusia Yesus paling baru lahir lalu lalu secara secara keilah keilah kemudian anda bisa mengatakan bahwa Yesus itu lebih tua karena Yesus yang menciptakan langit dan bumi termasuk Yesus menciptakan tubuhnya gitu iya 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 Yesus mencipt Yesus keluar dari konteks jangan keluar dari Yesus menciptakan tubuhnya habis itu Yesus masuk ke dalam tubuhnya gitu kan apa apa mustahil bagi seperti kalomang bagi mustahil sama bang cuma berarti Tuhan itu seperti kalomang ya terserah anda tapi kalau bagi Allah tidak ada mustahil bagi Allah nah ini kau katakan tidak ada yang mustahil bagi Allah berarti Tuhanmu bisa menciptakan Tuhan gitu tes tes bas Tuhanmu bisa menciptakan Tuhan bang malam iya emang iya berarti Tuhanmu bisa menciptakan Tuhan iya benar jadi kalau misalnya Tuhan bisa menciptakan Tuhan berarti Tuhanmu bisa menciptakan 5 Tuhan 10 Tuhan 10 Tuhan bisa gitu oh enggak tetap satu di seluruh dunia tetap 500 tadi katanya Yesus itu Tuhan yang lebih tua daripada mamanya yang diciptakan oleh Tuhanmu itu berupa Yesus itu apa manusianya berarti Yesus yang keluar dari Maria ini bukan Tuhan kan Tuhan eh mati bijak mana yang betul makanya tanya kayak orang gila makanya kamu sendiri gila habis ini bang ya habis ini ya mana yang gila ini Yesus itu Yesus Anda pakai logika saya sudah bilang bahwa Allah itu melampaui segala akal manusia kenapa berarti 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 gini Anda ingin menyampaikan bahwa untuk berbicara mengenai konsep ketuhanan Kristen orang tidak boleh menggunakan akal logika gitu ya bisa tapi kamu bisa melampaui akalnya Allah itu bisa berarti berarti kalau ada orang berbicara tanpa landasan akal itu orang kalau landasan akal jelas Yesus lebih mudah daripada ibunya itu landasan akal gak tahu kamu lihat akal jadi fondasi apapun fondasi yang mana lagi fondasi gereja yang saya tanya Yesus lebih mudah daripada Maria betul atau betul saya sudah bilang itu kemanusiaannya iya saya berbicara dalam perspektif kemanusiaan karena Yesus itu bukan hewan yang saya tanya perspektif kemanusiaan karena Yesus nyata bukan kambing dia manusia berarti yang kita bicarakan ini manusia nah lebih tua mana Maria daripada Yesus tua ibunya berarti Yesus ini makhluk ciptaan Tuhan betul tadi betul tadi kan kamu betul berarti berarti kristen keciduk menyembah ciptaan Tuhan sekarang saya kasih dalih itu kesimpulannya itu jadi kesimpulan saya betul ya saudara kita simpulkan dulu baru pindah ke tempat lain sekarang kesimpulannya Tuhan yang apa sembahan mu itu ciptaan Tuhan betul ya itu udah final manusianya benar ya benar berarti manusia yang kau sembah itu ciptaan Tuhan betul oke saya kasih dalih lagi saya menanggapi dulu tadi bang Zuma bilang kalau Yesus itu Allah dan manusia itu tidak logis tidak logis dimana bang Zuma karena kita mengenal Yesus Kristus adalah sepenuh Allah 10 manusia itu tidak logis dimana bang coba bang tunjukkan kalau sebuah cincin sepenuhnya emas apakah pada cincin itu ada karet sepenuhnya adalah emas apakah sebuah cincin itu padanya ada kandungan karet jawab analogi yang bang Zuma kasih itu tidak cocok dengan Yesus Kristus karena kami itu lah tandanya bahwa analogi ketuhanan yang anda usung itu tidak masuk akal lalu bagaimana tidak cocok saudara anda mengatakan Yesus sepenuhnya manusia pada saat dia sepenuhnya manusia apakah ada pada dirinya unsur kambing kalau bang Zuma paham logik logik itu apa A tidak mungkin adalah A yang sama dengan definisi yang sama kemanusiaan Yesus ya justru karena itu ketika anda mengatakan Yesus sepenuhnya manusia apakah pada diri Yesus yang sepenuhnya manusia ini ada kebinatangan itu sudah lain lagi Bang Zuma gimana ceritanya manusia saat ini saya menilai anda berarti saya juga menilai anda berarti dari anda itu sepenuhnya waras dan sepenuhnya tidak waras itu masalah ada pada diri Bang Zuma kalau kami orang masalah ada pada diri anda bagaimana coba anda mendefinisikan dulu definisikan sepenuhnya kepenuhan manusia pada diri Yesus itu apa maksudnya kalau dia sepenuhnya manusia apakah pada dirinya ada ketuhanan karena kami mengimani begini Bang Zuma kemanusia Yesus dan keelehian tidak tercampur tidak terpisahkan bagaimana itu bagaimana anda menyatakan secara logika bagaimana caranya anda memberikan penjelasan hal itu bukan saya bingung saya tepat sekali pada posisi yang anda uraikan anda mengatakan tidak terpisahkan tapi juga tidak menyatu saya tidak bingung itu tapi saya minta anda menguraikan itu dalam skala kemanusiaan kita sebagai makhluk rasio coba anda jelaskan bagaimana anda bisa menguraikan sesuatu yang tidak terpisah tetapi tidak menyatu bagaimana itu justru 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 itu Pak justru yang kami imani Tuhan itu seperti itu bagaimana kita manusia tidak sama kita manusia tidak sama dengan Tuhan apa bedanya apa bedanya apa bedanya sekarang gini apa bedanya mohon maaf nih apa bedanya ketika saudara saya mengatakan saudara apa bedanya saudara apa bedanya kalau ada orang dengar dulu bagus kan kalau kita saling mendengarkan dan menanggapi apa bedanya kalau saudara mengatakan bom-bom itu sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan apa bedanya coba anda bedakan dengan Yesus dengan ciptaan Pak coba anda bedakan saudara coba anda bedakan antara pernyataan saya bom-bom itu kalau saya pinjam konsep anda tadi bom-bom itu sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan apa bedanya saya jawab saya jawab kalau manusia tidak kelihatan tapi kalau tidak bisa kenapa gak bisa apa bedanya apa bedanya coba coba cuma anda banta banta saya saya mengatakan bom-bom itu sepenuhnya manusia sepenuhnya Tuhannya Kristen apa bedanya coba bedanya dimana bedanya bedanya kalau manusia kan kelihatan kalau Jangan manusia, bom, bom, bom Yesus manusia Beda di mana? Bang Ruf, saya dulu, saya dulu Biar saya menanggapi Katanya mau berbicara Logik, ini saya Dari tadi Bang Zuma bertanya terus, saya mau bertanya Sedikit kepada Bang Zuma Jadi anda sudah nyara nih, cerita ini Pertanyaan saya begini Bang Apa namanya Apakah di dalam Menurut Bang Zuma, apakah Di dalam Alkitab orang Kristen Masih ada Sebagian ayat yang Bang Zuma meyakini Bahwa itu adalah firman Tuhan Ini melebar sih ya Tidak ada, sama sekali gak ada firman Tuhan Di bebel anda itu gak ada firman Tuhan Gak ada Tertanya bang Zuma ngomongin banyak-banyak Dinonton oleh ribuan orang, tercuma bang Kenapa bisa? Karena anda, iman anda, iman bukan beriman kepada Bukan begitu, anda datang nih Anda datang membawa bebel anda Dengan mengatakan ini firman Tuhan Tapi saya mengatakan tidak, itu bukan firman Tuhan Saya buktikan dengan kitab anda sendiri Ketika anda datang membawa kepada saya Sebuah emas misalnya nih Anda mengatakan ini adalah emas Bang Zuma Tapi saya lihat emas itu bukan emas asli Palsu Cara saya membuktikan bahwa yang anda katakan Emas asli itu adalah Dengan mengurai Isi daripada Apa yang dikandung oleh Apa yang anda sangkakan emas Begitulah Yesus Anda mengatakan dia Tuhan Tapi faktanya anda membantah sendiri Apa yang anda barusan katakan Yesus itu adalah Tuhan Oke Tapi anda bantah Tapi dia juga adalah sepenuhnya manusia Berarti anda membantah diri anda sendiri Inilah yang bisa Inilah yang disebut apa Inilah yang disebut Togut Kecuali Kecuali Ini yang sedang anda perjuangkan Anda mengatakan Yesus itu sepenuhnya manusia Itu kan Itu ucapan anda kan Tapi anda bantah kembali Dan Yesus itu sepenuhnya Tuhan Anda yang membantah diri anda Kalau saya Kalau kita orang islam nih Allah satu-satunya Tuhan Yang lain bukan Tuhan Kenapa karena cuma satu Tuhan Yang anda pun tidak Bukan makhluk Yang lain makhluk Nah kalau anda beda Yesus itu manusia Tapi manusia Tapi Yesus itu juga adalah Tuhan Ini orang apa nih Yang punya prinsip kayak begitu Ditanya Eh dek dek Apa dek Ini apa Ini sepatu bang Tapi ini juga adalah motor Itu orang apa biasanya Yang ditanya kayak gitu bang Orang gila Orang gila Sadar kalian Sadar Enggak Enggak sadar Jadi begini bang Itulah yang dikatakan Al-Quran Yuhadiunallaha Walladina amanu Wama yakdauna illa ampusahum Wama yasrun Itulah yang dikatakan Al-Quran Coba ya Ada anak kecil ditanya Ini apa nak Ini pisang Oh bukan Ini mangga Anak kecil marah Mana ada ini mangga Ini pisang Ini mangga Pisang Mangga Nah itu anak kecil tuh Akan ngotot pada kebenaran Tapi kalau orang gila Ini pisang Iya Ini mangga Iya Ini sepatu Iya Ini kulkas Iya Itu orang gila Sama seperti anda Ketika anda saya tunjuk Ini apa Yesus bang Ini Tuhan Iya Dia juga Tuhan Gila Gitu bang Gimana Iya silahkan Mungkin kalau bukan bang Zuma Ada teman-teman muslim disini Yang 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 masih Mengimani minimal satu ayat saja Di dalam Alkitab Yang adalah firman Kembali aja ke Yesus Tuhan Atau bukan Kembali ke situ aja bang Jangan diputar-putar Sabar dulu pak Sabar dulu pak Saya pengen tahu Saya pengen tahu Karena dari tadi kan Orang-orang Kristen yang disini Ditanya terus Kami nanya satu Saya tidak boleh Gimana sih Kan tadi saya juga ditanya Anda bertanya Saya jawab Begini Silahkan Apakah teman-teman disini Masih mengimani Minimal satu ayat dalam Alkitab Yang dianggap sebagai firman Tuhan Sudah diwakili oleh bang Juma Yang mengatakan semua Gak ada firman Tuhan Di dalam Di perjanjian nama Sampai perjanjian baru Gak ada firman Tuhan Gak ada bang Gak ada Berarti bang Juma Berarti bang Juma Berarti bang Juma Berarti bang Juma Menghani Gimana Berarti Taurat Sabur Injil Yang disebutkan di dalam Quran Itu memang betul-betul Sudah hilang Sudah tidak ada lagi Taurat Injil Itu bukan yang disebut Bukan kitabmu Itu yang dimaksud Saya tidak bilang begitu Saya bertanya Apakah Taurat Sabur Injil Yang disebut Quran Itu memang sama sekali Tidak ada lagi Satu ayat Atau bagaimana Tidak dikatakan Sebagai Ada lagi Dan tidak ada lagi Tidak Al-Quran mengatakan Ya al-al-kitab 5 talbisun Al-haqqa bil-batil Wa taqtum Laqqa wa'antum Sa'alamun Mengapa engkau Mencampur adukkan Antara hak Dan yang bakil Jadi seibarat Seibarat Kemudian ada Sewadah Atau Sebaskom air Atau seember Air Yang bersih Kemudian dicampurkan Kemudian ke dalamnya Air solokan Atau air got Ya maka Tidak bisa lagi disebut Sebagai air bersih Karena sudah Bercampur dengan Kotoran Air najis Seperti itulah Kitab-kitab Terdahulu Apalagi Bible Bible itu Tidak ada Firman Tuhan Tidak ada Sama sekali Tidak ada Karena Sifatnya hanya terjemah Sama seperti Al-Quran Al-Quran itu bukan Kalau terjemahannya itu Bukan firman Tuhan Terjemahan Al-Quran Bukan firman Tuhan Tapi Terjemahan Dari firman Tuhan Nah itu Harus beda kali Memang pahit Bang Mau kemana Kita harus Mengurekan Kebenaran itu Kita gak usah Bermanis-manis Depan orang Tapi menyesapkan Mending kita Jujur-jujuran Ditanya Apakah menurutmu Bible Pernyanyi Lama Tidak ada Firman Tuhan Disitu Tidak ada Firman Tuhan Oke Berarti Fix ya Nah yang tadi Abang bilang Sudah 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 tercampur Sama Air kotor kan Nah berarti Minimal ada Kan tercampur Berarti ada Kadar aslinya Terus dicampur Sama Yang bukan asli Nah ada gak Satu ayat saja Pak Pak Zuma Di dalam Biblemu itu Sifatnya terjemahan Kecuali Anda Menunjukkan Kitab yang Diasilkan Dari Penerimaan Wahyu Oleh Nabi Musa Di Gunung Sinai Tunjukkan Ada gak Atau minimal Ada data Yang diterima Oleh Nabi Isa Kemudian ketika Dia berada di Yerusalem Di tengah-tengah Bani Israel Ada tidak Tidak ada kan Lalu apa 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 Kewajiban saya Untuk mengatakan Itu adalah Firman itu Tidak ada Bang Kalau Bang Zuma Tidak ada Satu ayat pun Di dalam Alkitab Yang masih Mengandung Kadar Firman Kalau mengandung Kalau mengandung Ini Beda tadi Bahasa Anda Beda tadi Kalau mengandung Itu ada Unsur-unsur Firman Tuhan Yang diajarkan Oleh Nabi Musa Aspek-aspek Pengajaran Isa Yang diajarkan Kepada Bani Isa Itu masih ada Contohnya apa Contoh Hidup kekal itu Adalah mereka Mengenal Engkau Engkau yang dimaksud Disini adalah Yang mengutus Yesus Yang Yesus Sebut sebagai Elohim Atau yang Kitab Anda Katakan Allah Itu betul itu Itu masih Mengandung Unsur Pengajaran Nabi-Nabi Di tengah-tengah Bani Israel Tapi kalau dikatakan Firman Tuhan Itu tidak ada lagi Mengandung Mengandung Dari unsur Yang disampaikan Para Nabi Di tengah-tengah Bani Israel Itu ada Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad Itu masih Kandungan Ajaran Para Nabi Mengajarkan Pada Bani Israel Bahwa Tuhan Itu Ahad Itu Kalau begitu Bang Zuma Kalau begitu Kan Zema Israel Itu mengandung Firman Tuhan Bang Zuma Zema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad Itu Itu kan Tuhannya itu Gelarnya itu Bernama Elohim Gelarnya itu Pake kata Elohim Nah sementara Di Quran itu Nama diri Yang adalah Allah Nah saya mau Pertanya Bang Zuma Jika Tuhan Yang dari dulunya Di bangsa Israel Disebut Elohim Itu Menuju kepada Apa namanya Kepada sebutan Sementara Pewahyuan berikutnya Yang diterima oleh Muhammad Tuhan itu Nama dirinya adalah Allah Bang Zuma Pernah bertanya Dalam hati gak Bahwa Oh ini ternyata Ada yang salah Jadi gini Yang kemudian Ada yang salah Pernah bertanya gak Terkait dengan Nama Tuhan Saya katakan Allah Itu adalah Nama Tuhan Itu jelas itu Itu gak pernah berubah Nama Tuhan itu Yang anda sebutkan itu Adonai El Elohim Elion Elohe El olam Apalagi El sadai Apalagi Emmanuel Apalagi Itu gelar Tuhan Kalau di Islam itu disebut Asma'ul husna Nama-nama baik Yang melekat pada diri Tuhan Yang merupakan Unsur sifatnya Itu gak masalah Tapi yang disebut Allah Itulah Allah Itulah Tuhan itu sendiri Inani anallah La ilaha illa ana Kalau anda percaya Coba anda lihat Unsur yang disampaikan Oleh pesan dalam kitab Kejadian 17 Nomor 7 Dari nomor 6 Anda baca sampai nomor 7 Aku akan menjadi Tuhanmu Wahai Abraham Menjadi Tuhan anak-anakmu Menjadi Tuhan Keturunanmu Sejarah turun-temurun Aku akan menjadi Tuhan mereka Nah Berkesusiaan dengan apa yang diterangkan Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Bagaimana Kemudian Allah Memperkenalkan diri Melalui Abraham Dan keturunannya Sampai selama-lamanya Begitu juga keturunan Yaakob Jadi kami umat Issam Menyadari Bahawa Allah adalah Tuhan yang datang Kepada para nabi Amkuntum syuhada'a Ishadara Yaakob al-Maut Iskala libani Mata'abuduna min ba'adi Kalu Na'abudu ilahaka Wa ilaha aba'ika Ibrahim wa Ismail Wa Ishaq Apa itu? Ilaha wahida Itulah yang kami sebut Itulah yang kami sebut Allah Sementara Sementara Pemahuan berikut Yang Yang Bang Zuma Imani Itu namanya Sudah berubah lagi Yaitu Allah Allah Yahweh Itu bukan nama Bang Yahweh Itu gelar Yahweh Itu meruci Kepada dia Makanya di Al-Quran juga Dikatakan Kul huwa Allahu Ahad Huwa Huwa Katakanlah Dia itulah Allah Dia itulah Tuhan yang maksa Dengan pernyataan Bang Zuma Di awal tadi kan Katanya mengandung firman Tuhan Yang tadi Ya memang betul Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad Adonai itu apa bang? Ya Tuhan Ya Tuhan kan Tuhan itu jadinya Hakikannya apa? Ahad kan? Esa kan? Itu udah betul itu Ada masalah Namanya berubah jadi Allah lagi Kenapa bisa berubah jadi Allah? Tuhan menyatakan diri Kepada Bani Israel Dengan Dengan julukan yang tadi Gelar-gelar yang tadi Termasuk Yodhe Fafi Atau mereka sebut Hasim Nama itu Adonai El Elohim Elion Elohe Itu gelar-gelar Tuhan Dia merujuk kepada Allah Bukan gelar Kalau Bang Zuma Bang Zuma tanya saja Kayak orang Rabi-Rabi Yahudi sekarang Itu bukan gelar Itu nama diri bang Nama diri Nama diri Berarti Tuhan ini ada dua ya Ada dua Karena Tuhan Bang Zuma lain Tuhan kami lain Lalu bagaimana Kemudian Anda mengatakan Bahwasannya itu Nama diri Sedangkan dikatakan Di dalam kitab Keluaran Enam Kalau gak salah Nomor tiga Disitu diterangkan Bahwasannya Aku menyatakan diri Kepada Abraham Kepada Isaac Dan Yaakub Tetapi Aku belum menyatakan Namaku Kepada mereka Aku menyatakan diri Aku menyatakan diriku Aku menampakkan diriku Kepada Abraham Isaac Yaakub Sebagai Yothefave Yang Maha Kuasa Tetapi Tentang namaku Yothefave Aku belum menyatakan diri Yothefave Itu Tuhan Yothefave Itu dapat diri Bukan Yothefave Itu Tuhan Apa buktinya Coba Anda baca Di dalam kejadian Kejadian berapa Itu sahabat-sahabat Yang Abraham Kemudian Abraham Menjawab Ya Tuhan Ya Yothefave Jadi Jadi begini Kejadian 12 Maksud saya begini Bang Suma Kejadian 18 Jemannya Kejadian 18 1 sampai 25 Kejadian 12 Ada gak Bang Andi Ada juga itu Kejadian 12 Dimana kemudian Abraham dipanggil Oleh Tuhan Abraham 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 Lalu kemudian dia menjawab Ya Tuhan Kejadian 12 Nomor 1 Aku sendiri yang berkomunikasi Berpirmat kepada Abraham Memerintahkan Abraham Pergi meninggalkan Tanah Dan seterusnya Dia diserukan Disitu Diseru dia Dia diseru Lalu kemudian Abraham Menjawab Ya Yothefave Berarti Abraham sudah memanggil Yothefave Ternyata Yothefave Itu Atau Atau Gelar Panggilan Tuhan Itu Itu Adalah Kedudukan Diluar Daripada Makhluk Itu gelar Apa Apa artinya Apa artinya Yothefave Itu Pak Tuhan Itu sendiri Dialah Ya dia Yang adalah dia Dia yang ada Yang adalah ada Wajar saja Kalau Bang Zuma Wajar saja Kalau Bang Zuma Jawab begitu Karena Bang Zuma Bukan orang Krister Tapi herannya Bang Zuma Ini ngutip-ngutip Alkitab Loh saya ditanya Loh pada hal tadi Satu alat Satu alat Saya ditanya Loh tadi Saya ditanya Loh tadi Tapi Maunya ngajar-ngajar Disini Itu Itu namanya Seorang Kuasa hukum Itu Seorang Kuasa hukum Lebih Memuasai Materi Daripada Yang Memberikan Kepercayaan Kepada dirinya Sebagai Kuasa hukum Lagian Juga Ini Perjanjian Lama Bukan Kitab Kalian Ini Kitab Orang Yahudi Jadi Jangan Anda Merasa Anda Lebih Paham Daripada Saya Apalagi Kitab Bang Suma Kan Bang Suma Tadi Tidak Meyakini Satupun Kalau kami Meyakini Berarti Kami Lebih Berhak Begitu Bang Suma Loh 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 Hak Dan Hak Kalau Bicara Mengenai Hak Anda Tidak Punya Hak Terhadir Kitab Agama Lain Ini Kitab Orang Yahudi Apa hubungannya dengan Kristen Tidak Ada hubungannya Kitab Perjanjian Lama Itu Hanya Aksesoris Pelengkap Perjanjian Baru Supaya Ajaran Romawi Itu Dianggap Sebagai Ajaran Betul Begitu Bang Oke Bang Suma Mau Tanya Apa Bang Suma Silahkan Ya Itu Tadi Bahasan Kita Yang Pertama Yesus Itu Manusia Atau Yesus Itu Tuhan Tadi Kan Sudah Dijawab Yesus Itu Kami Menyimani Berdasarkan Membaca Alkitab Secara Keseluruhan Maka Menyimpulkan Bahwa Yesus Itu Adalah Manusia Sejati Dan Allah Sejati Manusia Sejati Dan Tuhan Sejati Kenapa Bisa Seperti Itu Karena Anda Menggabungkan Dua Yesus Yesus Yang Adalah Manusia Sejati Yang Datang Ketengah Tengah Bani Israel Dan Yesus Yang Adalah Dewa Yang Datang Kepada Paulus Dan Teman Temannya Anda Menggabungkan Dua Yesus Sehingga Punya Konsep Yesus 100% Manusia 100% Dewa Anda Gabungkan Itu Yesus Asli Dan Yesus Asli Itu Dia Makanya Itu Masalahnya Ada di Bang Suma Bukan Bukan Sama Sekarang Sekarang Saya Tanya Sama Anda Benarkah Yesus Menubuatkan Akan Datang Yesus Palsu Itu Dulu Jawab Ya Seperti Yang Sekarang Pengajar Pengajar Palsu Yang Bukan Pengajar Palsu Bukan Pengajar Palsu Bukan Pengajar Palsu Tapi Yang Dikatakan Yesus Akan Muncul Yesus Palsu Betul Tidak Iya Betul Betul Yesus Palsu Pernah Gak Datang Kepada Penulis Bible Gak Tau Nah Yang Datang Mengaku Akulah Yesus Yang Koniaya Itu Siapa Oh Jadi Maksud Bang Zuma Itu Yesus Palsu Yang Datang Oh Iya Karena Yesus Mengatakan Coba Anda Baca Di Dalam Atis 24 Nomor 15 Sampai Nomor 26 Coba Anda Baca Apabila Apabila Sang Pembina Sakeji Itu Berdiri Di Tempat Suci Sesuai Dengan Yang Dinubatkan Oleh Nabi Daniel Maka Muncul Tanda Tandanya Jika Engkau Mendengarkan Ada Orang Berkata Ada Mesias Disini Padang Gurun Ada Mesias Dalam Bili Jangan Kau Percaya Itu Siapa Itu Yang Pernah Mengaku Bertemu Dengan Yesus Di Padang Gurun Ya Jadi Bang Zuma Jadi Begini Terima Terima Bang Zuma Saya Mengakui Akan ada Yesus Palsu Saya Tanya Siapa Yang Pernah Bertemu Mesias Di Padang Gurun Ya Itu Akibat Dari Kesalahan Bang Zuma Menyomot Nyomot Ayat Tidak Ini Dia Ini Kalau ketabuk Nyomot Ayat Kalau ketabuk Nyomot Nyomot Ayat Kalau ketabuk Dapat Sudaya Bang Zuma Karena Begini Saudara Saudara Jangan Angkut Terhadap Kebenaran Kebenaran Itu Nyata Di depan Saudara Yesus Berkata Apabila Pembina Sakeji Itu Kemudian Duduk Di Tempat Yang Suci Selanjutnya Dia Akan Berkata Bertemu Dengan Aku Di Padang Gurun Jangan Kau Pergi Kesana Atau Dia Berkata Aku Ada Di Dalam Bili Jangan Kau Percaya Sebab Yesus Yesus Palsu Coba Akan Datang Dan Nabi Nabi Palsu Akan Muncul Melakukan Banyak Mujizat Dan Menyesatkan Banyak Orang Ini Siapa Yang Pernah Kepada Gurun Bertemu Dengan Oknum Yang Ngaku Mesias Akulah Yesus Yang Kau Ania Itu Siapa Yang Pernah Bertemu Jadi Begini Bang Sumpah Itu Anak Kecil Dia Tahu Bahwa Itu Kesalahan Logika Yang Sangat Fatal Saya Tanya Dulu Jangan Tepang Anak Kecil Anak Kecil Pengalu Kalau Berbicara Dianggap Seperti Kristen Sekarang Begini Logika Sederhananya Aja Dulu Logika Sederhananya Dulu Anda Mengaku Yesus Muncul Yesus Palsu Muncul Ya kan Yesus Yesus Palsunya Itu Menurut Yesus Yesus Palsunya Menurut Yesus Akan Muncul Di Padanggurun Yesus Palsunya Menurut Yesus Akan Muncul Di Padanggurun Yesus Palsunya Akan Muncul Dalam Bilik Temeong Dalam Bahasa Yunani Artinya Dalam Bilik Penjara Siapa Yang Menulis Surat Di Dalam Penjara Siapa Yang Menulis Surat Pada Saat Dia Ke Padanggurun Siapa Yang Bertemu Dengan Yesus Saya Nantang Bang Zuma Kita Debat Kita Debat Tentukan Satu Topik Kita Debat Bang Zuma Kapan Waktunya Jadi Tadi Ini Apa Bukan Debat Wah Ini Nggak Jelas Ini Anak Tika Nonton Nanti Kita Diketawain Nanti Bang Zuma Diketawain Anda Bukan Ketawain Saya Pastinya Tadi Yang Beliau Tadi Siapa Itu Dia Salah Sekarang Aja Debat Bang Ben Sekarang Aja Topiknya Apa Mau Topik Apa Sekarang Sekarang Kita Siap Matirin Saya Siap Sekarang Nggak Sekarang Bang Nggak Sekarang Saya Cuma Mau Tahu Pandangan Bang Zuma Itu Bahwa Alkitab Itu Tidak Ada Satu Ayat Pun Yang Mengandung Firman Tuhan Iya Kan Bang Suma Iya Oke Kita Tentukan Kapan Bang Suma Mau Topik Apa Sekarang Saya Ada nomor Inspirasi Kehidupan Hostnya Saya Berteman Dengan Beliau Nanti Ini Bang Suma Terserah Kapan Mau Topik Apa Anda Yang Pilih Topik Jangan Sampai Saya Pilih Anda Mengusah Materi Silahkan Oke Oke Siap Saya Izin Pamit Bang Suma Karena Kalau Debat Mesti Ada Data Bang Suma Oke 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 Pak Host Inspirasi Kehidupan Nanti Saya DM Nomor WA Saya DM Aja Siap Oke Siap Siap Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Oke Kita bongkar Brangkas lagi Tuan-tuan Kasihkan Jangan Tip-tip Layarnya Dari Tadi Dari Tadi Gurunda Enggak Debat Ternyata Enggak Cuop-cuop Aja Oh Sini Sini Data Di bulan Cobot-comot Ayat Coba-cobot Ayat Aku Pikir Tadi Aku Dengerin Gurunda Berajam-jam Ini Ternyata Enggak Debat Ternyata Wah Salah Masuk Oh Malaku Ini Bukan Room Debat Kayaknya Bang Inspirasi Salah Komal Saya Lanjut Runcul Hati Bakar Rokok Teman Teman Inspirasi Inspirasi Kehidupan Masya Allah Semoga Berkah Bang Inspirasi Dan Bang Madu Kubah Masya Allah Dinda Masya Allah Dinda Ardian Saya boleh Enggak Nunjukin Kejadian 15 Nomor 2 Eh Kejadian 6 Nomor 3 Salah Kejadian Berapa Gurunda Kejadian 6 Nomor 3 Kejadian 6 Oke Nomor 3 Bisa Gurunda Iya Tolong Abis itu Kita mau bikin Kopi Siap Gurunda Hostnya Kayaknya Ngantuk Gurunda Oke Kejadian 6 Nomor 3 Berfirmanlah Tuhan Rohku Tidak Akan Selama Keluaran 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 Gara-gara Gak Dikirimi Madu Coba Aku telah Menambahkan Diri Kepada Abraham Ishak Dan Yaakub Sebagai Allah Yang Maha Kuasa Tetapi Dengan Namaku Tuhan Aku Belum Menyatakan Diri Tuhan Disitu Beraninya Apa Ini Ya Gurunda Yang Tuhan Mana Tuhan Yehova 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 Mungkin Yotifafi Mungkin ya Gurunda Mungkin Ya Betul Yotifafi Iya Coba Masuk Kejadian 15 Nomor 2 Kejadian 15 Nomor 2 Gurunda Siap Abraham Menjawab Ya Tuhan Allah Apakah Yang Akan Engkau Berikan Kepadaku Karena Aku Akan Meninggal Dengan Tidak Mempunyai Anak Dan Yang Akan Mewarisi Rumahku Ialah Elizer Orang Damsuk Itu Itu Begitu Ya 15 E2 Kejadian 15 E2 Coba Kata Allah Disitu Apa Yehuvah 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 Tadi apa Di keluaran 6 Nomor 3 Eh Di Keluaran Iya Keluaran 6 Nomor 3 Tadi Yehuvah Juga Gurunda Enggak Bahasanya Seluruhnya Aku telah menampakkan diri Kepada Abraham Isaac Dan Yaakob Sebagai Allah Yang Maha Kuasa Tetapi Dengan Namaku Aku Belum Menyatakannya Aku Belum Menyatakan Tapi Dengan Nama Yehuvah Aku Belum Menyatakannya Betul Iya Betul Betul Kejadian 15 Nomor 2 Tadi Abraham Menyebut Apa Oh Iya Siap Kejadian 15 Nomor 2 Nah Apa katanya Abraham Ya Tuhan Allah Itu Abraham Sudah Mau Nyebut Betul Betul Berarti Yang dimaksud Disini Nama Yang dimaksud Disini Allah Aku Telah Menyatakan Diriku Sebagai Yehuvah Apa itu Yehuvah Tuhan Bukan Tumbuhan Bukan Binatang Bukan Malaikat Bukan Jin Bukan Iblis Tapi Tuhan Khalik Aku Menyatakan Akulah Khalik Akulah Tuhan Akulah Pencipta Tetapi Tentang Nama Pribadiku Aku Belum Menyatakannya Kepada Mereka Makanya Dikatakan Di dalam Kejadian 15 Nomor 2 Berkatalah Tuhan Kepada Abraham Lalu Abraham Menjawab Ya Tuhan Apa Kata Abraham Disana Adonai Yeh Yod Hefavi Betul Adonai Yehova Adonai Yehova Berarti Abraham sudah Memanggil Panggilan Yehova Itu Berarti Yang dimaksud Dalam Keluar 6 Nomor 3 Bukan Lagi Yehova Aku Telah Menyatakan Diriku Kepada Abraham Isad Dan Yaakob Tetapi Tentang Nama Pribadiku Sebagai Tuhan Aku Belum Menyatakan Kepada Mereka Itu Baru Betul Bah Para Kalilah Orang Orang Ini Pantasan Yang Kayak Gini Bukan Dianggap Dia Debat Diskusi Jadi Apa Dan Curhat Kalau Enggak Parah Udah Malah Gurunda Itu Dia Makanya Benar Enggak Narasi Saya Sangat 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 Itu Dia Saya Baru Nyadar Juga Karena Katanya Abraham Tuhan Menyatakan Diri Tapi Tuhan Belum Menyatakan Dirinya Sebagai Sebagai Yehova Sebagai Yotevave Betul Eh Cek Percek Ternyata Tuhan Sudah Berinteraksi Dengan Abraham Nomor Delapannya Coba Lihat Kejadian 15 Nomor Delapan Bisa Enggak Siap Siap Gurunda Nomor Delapan Nomor Nomor Iya Cuma Kita Lihat Kata Abraham Ya Tuhan Allah Dari Manakah Aku Tahu Bahwa Aku Akan Memilikinya Ini Juga Akulah Makhluk Akulah Jangan Kau Menyebut Nama Aku Dengan Sembarangan Aku Ini Khalik Aku Ini Tuhan Jangan Kau Bilang Aku Ini Makhluk Aku Ini Tuhan Jangan Kau Bilang Aku Manusia Aku Ini Tuhan Jangan Kau Sembarangan Menyebut Namaku Sebut Hasyim Nama Itu Nama Apa Tuhan Gak Boleh Gak Boleh Tuhan Dipanggil Hewan Gak Boleh Tuhan Dipanggil Binatang Gak Boleh Dipanggil Matahari Gak Boleh Dipanggil Manusia Gak Boleh Tuhan Yang Tuhan Harus Dikuduskan Nama Itu Tuhan Hanya Milik Hakikat Sang Pencipta Gak Boleh Tuhan Mau Saya Mau Pergi Beli Sayur Gak Boleh Sandang Tuhan Itu Hanya Ada Kepada Dia Yang Menciptakan Alam Semesta Jangan Sebut Sembarangan Kepada Misalnya Anda Punya Binatang Peliharaan Kasih Nama Tuhan 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 Apakah Hari ini Kau Sudah Memberikan Makan Kepada Tuhan Yang Baru Lahir Kemarin Tuhan Tuhan Itu Adalah Hak Milik Kepunyaan Tuhan Jangan Kau Sebut Sembarangan Tuhan Aku Sudah Menyatakan Diriku Kepada Abraham Tetapi Tentang Namaku Aku Belum Pernah Menyatakan Dia Kepada Mereka Baik itu Abraham Baik itu Isra maupun Yaakob Makanya Yesus Hanya Bisa Memanggil Apa Baba Yesus Yusuf Baba Nanti Kemudian Allah Menyatakan Diri Akulah Tuhan Baru Allah Menyatakan Itu Kepada Nabi Muhammad Melalui Pengantar Narasi Allah Kepada Nabi Musa Begitu Jadi Di dalam Keluaran Nama 3 Ini Ada Tertulis Gini Gudunda Tetapi Dengan Namaku Tuhan Kan Diteransi Tuhan Tetapi Dengan Namaku Tuhan Berarti Yod Hifafi Itu ya Teks Aslinya Yehova Yehova Betul Artinya Gini Tentang Aku Yang Adalah Tuhan Ini Aku Tidak Menyatakan Nama Pribadiku Aku Hanya Menyatakan Bahwa Aku Tuhan Tapi Nama Pribadiku Aku Tidak Kepada Nama Yaitu Gelar Yang Hanya Disandangkan Yang Disandingkan Kepada Sang Pencipta Tuhan Itu dipanggil Sembarangan Ke orang Tidak Boleh Misalnya Ada Yang Tadi Yang Saya Katakan Ini Pohon Tuhan 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 Makhluk Makhluk Kan Ada Kelompok Kelompok Binatang Manusia Malaikat Jin Tumbuhan Ada kan Kelompoknya Langit Sungai Air Udara Tanah Api Ada Kelompok-kelompoknya kan Yang Satu itu Tuhan Tidak Boleh Diganggu Gugat Kalau Tumbuhan Banyak Kalau Api Banyak Tanah Banyak Pohon Banyak Jin Banyak Malaikat Banyak Yang Satu itu Tidak Boleh Sembarangan Memberikan Kepada Yang Lain Hat Hanya Ada Pada Sang Khalik Untuk Mendapatkan Gelar Tuhan Makanya Yesus Tak Pernah Sekalipun Mengaku Tuhan Mengakunya Cuman Kurios Tidak Boleh Tidak Boleh Jadi Tak Ada Jalan Kemudian Untuk Mereka Mengatakan Tidak Allah Selain Tuhan Tidak Cupu Otak Cuplis Otak Sesendok Dalam Kitab Mereka Tidak Ada Allah Selain Tuhan Tuyul Yang Betul Tiada Tuhan Selain Allah Bagi Tujuh Oke Saya kira Kelas kita Selesai Di tempat Saya Sudah Pukul 6 Sikit Lagi Teman Teman Silakan Dilan Berapa Bukan Tidak Lagi Di Nasaret Turun Tol Got Jumlah Jadi Burundi Burundi Lanjut 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 Silahkan Silahkan Hai Tamu Spesial Oh Oh Yang jelas Manggirkan Nostas Sudi Yang jelas Itu Maria Itu Lebih muda Daripada Yesus Yesus Lebih tua Dari Maria Karena Yesus Yang menciptakan Maria Gitu Jadi Tuhannya Maria Itu Anaknya Maria Jadi Yang Digendong Maria Itu Yang Disusui Maria Itu Itu Anaknya Apa Kakaknya Ya Itu Pertanyaannya Tadi Anaknya Apa Kakaknya Ya Bingung Jawabnya Jangan Begitu Ini Kan Harus Ada Kudusinya Dulu Baru Ngerti Gitu Tapi Menurut Bang Nanti Sebenarnya Pas Waktu Apa Gitu Nah Itu Gimana Menurut Bang Handi Yang Mana Yang Itu Kalau Yang Itu Sih Kan Cuman Tergantung Itunya Karena Begitulah Karena Sedemannya Itu Menunjukkan Sesuatu Yang Itu Jadi Pas Sih Tiga Tandu 20 lon 20 Berjalan Mana Kemana Pergi Apa Sepan Ini Nggak Apa Ya Kan Jadi Ini Gitu Saya Pahami Daripada Ot Ini Bicara Pak berdua saya akan ditanya yang itu jadi saya jawab juga yang itu saya terangin loyang itu karena gitu kan menunjukkan sesuatu karena itu itu loh karena kalau enggak ada yang itu kan enggak ada arah petunjuk itu karena itunya yang itu kan menunjukkan itu Iya betul-betul tapi daya anunya gimana daya anunya kalau anunya itu kan eh berfirman kepada anunya gitu jadi suka naik lagi punggung teman lagi telah anunya gitu loh jadi kesimpulannya jawaban Bang handi itu pas waktu ditanyakan soal apa itu dan itu bisa dipahami lah kayak apa gitu kan ya lanjut nah ini dia persoalan sebenarnya mudah dijelaskan apanya dan itunya kan mengapakan apanya itu kan jelas itu karena apa itu kan suatu pertanyaan karena apa harus dijelaskan secara apa kan gitu weh kasih nama-nya rasid berarti ini kurang selesai bahkan bandi berhasil masuk nomor mandi kunci dari dalam iya gede berarti nyambung kalau ngobrol sama saya Grunda karena yang perlu disampaikan sebenarnya akan mereka ini sudah mereka anggap penyampaian mereka ini kan sudah tersampaikan karena sampaikan kan penyampaian itu jadi yang disampaikan selama ini membentuk penyampaian sih yang perlu disampaikan karena harus dipahami bahwa yang disampaikan itu karena perlu ada penyampaian dan perlu ada orang yang menyampaikan dan tersampaikan karena kalau enggak ada demikian yang nggak sampai-sampai kita sampai-sampai-sampai Oke lah kita sampai dulu ya Bu resmi masih monitor ya Selamat malam ya Selamat malam ya gimana menurut buradinya tanya itunya mengenai penjelasan yang enggak jelas barusan ya Bagaimana Bu rasmi tentang itunya dan anunya Oh iya biar aku jelasin yang tadi ya Eh Tuhan itu adalah roh Allah yang berasal dari surga dia roh siapa yang penting lahir sehingga ada yang nanya itu roh Allah roh Allah lahir menjadi manusia jadi roh Allah itulah yang disebut Tuhan Tuhan itu roh menjadi manusia namanya Yesus gitu kalau iblis itu roh juga ya iblis harusnya iblis itu roh eh kalau itu aku kurang tahu setahu aku iblis itu malaikat kalau disanya malaikat itu roh jangan aku nggak tahu karena nggak ada penjelasan kesana itu ada tetap itu kan tinggalnya di luar biasa bersama Allah roh roh bertanduk tujuh siapa itu roh bertanduk tujuh roh kudus roh kudus bertanduk tujuh muset dah ob maksudnya roh yang bertanduk tujuh iya Oh itu istilah itu istilah nanti di akhir zaman Allah mengutus tujuh rohnya untuk ini untuk menggaruh bertanduk tujuh masalah itu ada roh bertanduk itu istilah yang aku baca di wakil istilah istilah materai materai tujuh materai yang harus dibuka Yesus nanti di akhir zaman wajul 5 ya tujuh materai membuka kitab itu gitu yang aku baca bisa baca ya maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk-makhluk itu di tengah-tengah tua 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 itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli bertanduk tujuh dan bermata tujuh itulah ketujuh roh roh Tuhan yang diutus ke seluruh bumi nah disini ada roh bertanduk tujuh itu disini juga ada seekor anak domba ini anak domba siapa dulu ini berasmi Hai anak domba itu Tuhan Yesus jadi itu Tuhanmu bisa dikatakan seekor hai 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 kaya sesuatu ya iya kan kalau diperjanjian lama pusing saya pusing ngawasan dosa itu kan domba tetapi itu tidak bisa menyelamatkan dari neraka Yesus Yesus mati dikayu salib itu dikorbankan dan namanya dikorbankan teh itu untuk penyelamatan umat manusia dari neraka gitu makanya dikatakan dia anak domba coba itu anak domba kalau yang diwahyu itu maksudnya Tuhan Yesus jadi Tuhanmu itu seekor anak domba seekor istilah itu kan kan saya tadi sudah bilang kalau di perjanjian lama kan anak domba dikorbankan untuk penghapusan dosa kalau di perjanjian baru Yesus dikorbankan untuk menyelamatkan umat manusia dari neraka untuk menegus dosa kita di tiang salib sebagai pengganti derita kita di neraka gitu terus kenapa terkutuk itu dia dia menggantikan kutuk orang berdosa di tiang salib itu dia namanya penebusan dia menggantikan kutuk orang berdosa itu itu namanya penebusan itulah dia disebutkan dengan dia menebus dosa umat berdosa di neraka itu dia artinya terkutuk itu dia menggantikan dirita kita di neraka gitu dosa siang terkutuk apa-apa dosa 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 umat manusia kita manusia kan banyak dosa tapi sekarang ini sekarang borosnya di neraka nanti-nanti sekarang gak sudah saya maksudnya itu penyelamatan kita itu artinya akan ada yang jatuh ke dalam dosa jadi sudah di dalam kuasa iblis dan binasa dalam neraka jadi itu kita dia diselamatkan dari neraka diselamatkan dari kuasa iblis itu dia Yesus menegus kita makanya tercari-cari yang salib gak cerita pewayangan buras nih bukan-bukan gitu ya udah sesama dulu ada ada hasilin Arseng go selamat pagi Arsene ya Bang Andi ini sekedar informasi dikit Arsene ini sama seperti teman-teman yang ini yang kemarin-kemarin yang sementara dalam fase-fase mencari kebenaran juga bahwa fase perawatan ini deh ya aman ya udah baguslah dia nanti selalu nanya-nanya siapa silahkan dan lanjut Pak Andi Arsene gue suruh bicara dululah oleh kalian yang mau di tidak disampaikan gitu Oh iya selamat selagi Dinda Arsene ya pagi Bagaimana kabar mau sehat sias ya mantap di sini ada Bang Andi di asien ada Bang Suma juga silahkan mungkin ada yang mau ditanyakan atau gimana lanjut deh Hai tidak saya mau dengar cerita dari Bang Jumat masa lihat ada Bang Jumat sini kalau nanya-nanya nah tapi kamu udah berhentikan sembah manusia tentang ini saya mendengar cerita tentang Al-Quran Oh ini dulu tapi kamu udah enggak enggak menuhangkan lagi Yesus ya Hai masih atau enggak masih-masih Bih masih sakit ini lu bilang belajar mana sih lu pada kalau orang menuhangkan manusia masih sakit dalam perawatan daya yang dalam perawatan masih perawatan wangi Hai udah larsen itu kan manusia Yesus anaknya yang meriah masa Tuhan ya kan enggak masuk akal hai 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 ayo masih labil dia masih labil Hai Oh mulai masuk masih rawat minap apa rawat jalan atau gini kenapa masih Nuhan Yesus gitu deh mungkin hai 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 kenapa Hai kenapa bang bang sini dulu dah Oh ngopi dulu ya kenapa masih Nuhan Yesus hai 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 saya masih percaya bang hai hai lima kemarin udah enggak begitu percaya sekarang percaya lagi gitu kenapa percaya lagi Hai biar nanti eh kita jawab sama-sama barang-barang saya saya yakin Tuhan Yesus Hai saya sangat yakin sekali biar Tuhan kena dia adalah penegus dosa dia bisa mati dan bangkit lagi Hai nah gimana Bang waduk ini masih bisa sembuh ini bisa masih bisa masih bisa berarti manusia yang bisa mati dan bangkit lagi itu indikasinya adalah Tuhan gitu ya pengharusannya biarkah ya ya pokoknya dialah penegus dosa gitu 0 dari intonasi suaranya saja saya bisa nilai ya 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 biar dulu biar deh terus kalau itu siapa namanya Lazarus itu bisa mati bangkit lagi Bang kayak mana tuh rasanya Iya banyak nanti Tuhan dia akan dibangkit dia akan dibangkit oleh Tuhan Yesus bang Yesus dibangkitkan oleh bapaknya bang ya Yesus itu juga dibangkitin oleh bapaknya Iya iya gimana tuh kok bingung aku kalau Yesus tidak anu tidak mati darah kebangkitan untuk manusia yang unik gini Bang Yesus hidup dibangkitin sama Bapak di surga sedangkan Lazarus mati juga dibangkitin oleh Bapak di surga yang Tuhan siapa disitu Hai itu dia Nah itu dia siapa itu lihatnya Yesus eh kok Yesus lagi agung udah cuma kemana bentar di gunung di gunung yang mulia di gunung iya aku ulang ya aku punya Yesus mati dibangkitin oleh Bapaknya Lazarus mati dibangkitin oleh Bapak juga di sini yang bangkitin itu siapa Yesus atau Bapak Hai Bapak berarti yang Tuhan siapa Bapak Bapak nah tuh bisa kayak gitu kenapa tiba-tiba Yesus yang jadi Tuhan yo yo ini diarahin aja Bang aduk diarahin ya kan dikiri Iya ya bentar lalu bantar untuk santai kalau bos biar dijawab sendiri sama orangnya biar tidak terus kesan aku yang mendesak dia gitu kenapa yang seandainya yang berkuasa Bapaknya tapi Yesus yang dijadiin Tuhan adil naik kira-kira abang Nadir dong sama Tuhan dong Hai terus dia harusnya Abang itu mentuhankan Tuhannya Yesus itu bang yang benar-benar ya Oke kalau begitu gitu Tuhan Tuhan Allah Allah Benjamu itu cek Hai ada gani seharga gimana manak ada mujizatnya bangkitin orang itu bukan mujizat Pak tidak ramasnya tuh Tuhan kita toh Tuhan tak butuh Allah ada mujizatnya Oh iya ada tunjuk mujizu atau mujizat yang membantu Musa membelah lautan itu siapa Allah Allah ya Allah yang tahu Musa membelah lautan dengan kuasa Allah kau masih menanyakan mujizat kekuatan Allah ya ini Abang pening janganlah penimbang Iya Abang udah mulai waras nah iya makanya yang berkuasa kita yang mempunyai eh kemahabesaran di sana itu Yesus apa Tuhan Yesus kenapa yang mempunyai kuasa berarti Tuhannya Yesus apa Yesus setelah saya Bang Tuhan Yesus bersedia loh katanya Yesus dibangkitkan bukan bangkit sendiri itu tertulis lombang dalam kitabnya bang ya itu kan kesetuhan gimana itu kan ketika dia cari manusia kan dia berdoa begitu masa ada Tuhan berdoa kalau Tuhan berdoa mintanya ke siapa Bang kalau abang nih manusia kan manusia berdoa intanya ke Tuhan betul ya betul enggak betul Nah kalau Tuhan berdoa minta ke siapa ada Tuhan lain kah di sana tidak ada nah berarti kalau Yesus berdoa dia Tuhan apa makhluknya Tuhan makhluknya Tuhan nah betul pinter abangku gitu cara mikir yang tertib gitu loh Bang yang terstruktur kalau seandainya Yesus itu Tuhan kenapa harus berdoa apakah Yesus berdoa pada Tuhan lain bisa kan mikir kayak gitu Bang kalau saya sebagai manusia saya berdoa kenapa saya manusia berdoanya pada Tuhan Nah kalau Yesus Tuhan Yesus berdoa sama siapa Oh ya 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 bingung nah sudah paham ya Sen harusnya paham lah harusnya paham kan ya maksudnya paham nah berarti yang Tuhan siapa Tuhannya Yesus apa Yesus Tuhan Yesus Tuhannya Yesus tepuk tangan ini diarahkan aja pelan-pelan Sampai lagi Bang pertanyaannya Bang jangan ditanya Bang waduh yang ditanya diarahkan saja terus diarahkan saya terus diarahkan saya terus jadi gini Bang kalau saya kasih dikasih dikasih anugerah sama Tuhan itu otak yang waras otak yang sempurna yang tidak dikasih oleh Allah pada makhluk lain selain manusia makanya saya bersyukur otak yang dikasih sama Allah ini saya pergunakan dengan baik dengan semestinya bukan hanya dipakai untuk pajangan doang tuh itu kan apa ya ya durhaka itu sama Allah kalau manusia Oh gimana Buka paradigma nya tentang konsep ketuhanan manusia itu seperti apa Tuhan itu seperti apa ini orang arsini kayak gitu dia Emang Bang arsini umurnya berapa sih abang aja berlangsung belajar kayak 23 23 masih muda ya masih muda Iya tapi abang kuliah SMA nggak SMP bahagianya bahagianya Terima kasih.